Intro Saya mohon maafkan saya Oh si Demi cinta yang pernah tumbuh diantara kita Saya mohon jangan ceritakan saya Saya tidak bisa hidup tanpa kamu Ya Allah Benarkah cinta untuk Feby sudah tidak ada lagi dalam hati saya? Hati ini sudah teramat sakit dengan pengkhianatan istri saya Oh si Saya tahu kesalahan saya teramat besar sama kamu Tapi saya mohon sama kamu Memberikan saya kesempatan untuk bisa menembus kesalahan saya Itu artinya saya mohon Saya pernah memaafkan perselikuhan kamu dengan saya kira Sampai-sampai kamu harus menikahin dia Saya selalu memaafkan kamu kan Ozi Feb Itu kasus yang berbeda Kamu deng Saya menikahi Sakinah karena saya mendapatkan restu dari ibu Dan kamu mengizinkan saya walaupun dengan berbagai persyaratan Tapi kamu Di belakang saya kamu sudah berselingkuh Kamu sudah mengkhianati kepercayaan saya Feb Ozi Sara lahmu dari bahwa hukuman apa saja Soalnya kamu jangan menceraikan saya Sarah Ya Memang kamu perlu mendapatkan hukuman dari saya Dan kamu tahu hukuman apa untuk kamu yang setimpal Ini hukuman untuk kamu Hukuman rajam Saya akan merajam kamu sebagai hukuman untuk wanita yang suka berselingkuh Hei Jangan kamu lakukan Kamu itu memang suami yang kejam ya Tadinya saya masih punya rasa kasihan untuk menggunakan hukum agama mam Hukum rajam Maka itu saya pilih hukum negara dengan menceritakan dia Oke Kalau mami keberatan memakai hukum agama Berarti tetap kita memakai hukum negara Hei Hei Ozi Kamu sudah menghancurkan anak saya Saya juga bisa menghancurkan kamu Ingat Saya akan balaskan tentang itu Alhamdulillah Bapak Tengah rasa senang Karena akhirnya Ibu Hasnah mau menerima dengan apa Enggak ada perkampilan karya Subhanallah Ibu Hasnah teh ikhlas Syukurlah pak Saya juga lega mendengarnya Ibu Hasnah juga ngomong sama kita berdua teh Mau ikut balik ke kampung katanya Tapi ibu juga merasa bersalah Karena kita teh sempat menutupi Pernikahan Fauzan sama Febi Iya Bukan kewajiban bapak untuk mengatakan yang sebenarnya Sudah waktunya Fauzan teh untuk bicara Dan mengenalkan Febi kepada ibunya Saya juga berpikir seperti itu pak Bu Udah saatnya Fauzan hidup bahagia bersama Febi Dalam rumah tangga Ya tentunya dengan izin ibu Hasnah Bukan begitu Sakinah Iya mas Mas Ruben Apa boleh besok Inah mengunjungi ibu Hasnah? Apa? Kamu mau mengunjungi ibu Hasnah? Iya mas Tapi Mas Ruben Tidak mencurigai Inah lagi kan? Hahaha Ya enggak lah Sakinah Sekarang kan semua permasalahan Sudah terbuka dengan jelas Jadi enggak ada alasan saya buat surika sama kamu Terima kasih mas Mas Buat saya udah gak ada artinya lagi mam Untuk apa saya mendatangi ibunya Ozi Kalau pada akhirnya toh Ozi tetap akan menceraikan saya Ayolah sayang Kamu itu jangan putus asa sebelum mencoba Eh kamu itu harus ingat Bahwa Ozi sangat menghormati ibunya Dan dia selalu menuruti apa yang katakan ibunya Dan dia juga Memegang teguh agamanya Jadi kalau ibunya Ozi tahu Bahwa kamu adalah istri sak Ozi Kamu bisa meminta bantuannya Untuk mencegah peceraian kalian Yang bener mam Cuma satu harapan kamu saat ini Ibunya Ozi bisa menyelamatkan perceraian kalian Mas Saya Kenapa Sakinah Kamu mau mundur lagi Enggak bisa Sakinah Sekaranglah waktunya kita bicara Tapi mas Bagaimana dengan ibu Hasnah Biar Fauzan yang menyelesaikan masalah ibunya sendiri Sakinah Yang paling penting sekarang Saya mau dengar dari mulut kamu Di depan Fauzan Tentang penolakan kamu sama dia Sakinah Saya tahu kamu gak ikhlas Tapi cuma ini caranya Sakinah Supaya saya tahu Kalau kamu sama dia udah gak saling cinta Ayo Fab Ayo turun Kita udah sampai disini Eh Eh Kalau kamu itu mundur Berarti kamu itu kalah Ozi sudah menghancurkan hidup kamu Sekarang waktunya kamu menghancurkan dia Apa yang kita lakukan disini itu akan menjadi salah mam Kalau kita mendatangi dia Takutnya nanti ibunya Ozi meninggal Makanya gimana mam Peduli setan sama ibunya Ozi Kita sudah sampai disini Jangan sampai kita kesini itu sia-sia Biar saja ibunya Ozi itu tahu Kalau anaknya adalah seorang bacingan Dari awal juga Anaknya itu sudah menikahi dua perempuan sekaligus Ayo Fab cepat Ayo Ayo kita turun Ayo cepetan Ayo Buat Apa Bu Ben Sakinah Ibu Linda Baby Untuk apa kalian kesini Kalian ngapain kesini Kami mau bicara sama Fauzan Kita juga mau bicara sama Fauzan Wow 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 Disini ada mobil Ruben Mobil Linda dan mobil Fauzan Kayaknya akan ada perang dunia ketika Sakinah Dokter Ruben Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam Akhirnya kalian mau juga berseratu rahmi kesini Maaf Bu Kami mau bertemu dengan Kang Fauzan Kami juga mau bertemu dengan Ozi Kalian siapa? Saya adalah ibu mertua Ozi Dan ini adalah putri saya Istri pertama Ozi Hal itu Karena saya adalah bapaknya Sakinah Saya akan memenuhi janji saya Dia anak saya Darah daging saya Dia akan menjadi milik saya Kami juga 我 sudahulu Bapaknya Hemaah Bapaknya 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 Terima kasih telah menonton Bayi, tapi tadi kan setelah Pas Ruben mengazaninya sudah mengembalikan kepada suster Tapi, benarkah itu? Suster, tolong katakan dengan benar Apa yang terjadi dengan bayi kan? Bayi itu, bayi itu tidak ada dokter Bayi itu hilang Apa? Bayi itu hilang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton